Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pengisian nilai ARD semester ganjil berikut tutorialnya silahkan buka akun ARD bapak ibu masing-masing kemudian pilih input nilai harian pilih mata pelajaran kita misalkan disini saya prakarya ya kelas 9 pilih cari masuk ke kelas yang kita ajar disini saya ngajar 91 yang pertama kita unduh dulu import excel ini template nya unduh template excel kalau sudah terbuka masih ingat aplikasi bantu input nilai ARD yang saya buat di tahun kemarin nah kita ganti dulu nama siswanya di menu input nama siswa kita buka template yang sudah kita unduh sebelumnya kita block dulu semua copy kemudian paste value di nama paste value kalau sudah kembali ke menu utama input pilih input nilai input nilai disini disini sudah terisi semua nilainya ini koma koma ini boleh diabaikan karena nanti juga hasilnya ini tetap 79 dia tidak 80 karena pembulatan jadi kalau bapak ibu punya nilai yang mepet-mepet seperti 80 pastikan nilainya sudah 79,8 atau 8,01 atau 05 supaya nanti disini sudah B dan di ARDB karena kemarin itu ada masalah ketika di input dari aplikasi Excel ini sudah dapat B namun di ARD masih dapat C itu karena pembulatan koma yang kurang sempurna jadi bisa diatasi dengan itu pastikan nilainya benar-benar 80 disini atau 80, dilebihkan saja nah diatur di menu PH1, PH2, dan PH3 ini diisi nilainya pastnya juga diisi kemudian nilai proyek, praktek, dan portfolio masing-masing diisi kalau sudah ini hanya contoh ya saya ubah dulu selamat menikmati kalau sudah terisi semua kita kembali ke menu utama pilih upload nilai harian kita copy mulai dari PH ini ya misalnya bapak ibu mengisi PHnya sampai 3 maka di blok sampai penilaian harian ketiga disini ya blok, tarik ke bawah klik kanan pilih copy karena ini semua berisi rumus maka kita masuk ke template yang sudah kita unduh tadi dari ARD kita taruh juga di PH ini taruh di PH pilih paste value kalau sudah dipaste disini kemudian simpan untuk memudahkan mengingat misalnya prakarya 91 oke simpan oke simpan sekarang kita upload caranya import excel kemudian browse atau cari dimana tempat kita menyimpan file tadi tadi saya taruhnya di ee biasanya kalau di laptop bapak ibu ada di di folder download ya silahkan cari di folder download tapi disini karena saya taruh di ee di local disk saya saya buka dulu ya ini ya prakarya 91 pilih open kemudian pilih simpan pastikan nilainya udah masuk semua disini kita ada sekitar 32 siswa dicek dulu apakah sudah masuk semua kita tampilannya kita pilih 50 aja misalnya atau 100 kita lihat dulu apakah ada yang tertinggal atau tidak masuk disini nilainya sepertinya sudah masuk semua ya kalau sudah semua pilih simpan nah kalau sudah selesai masuk ke input nilai nilai akhir nilai harian sudah selesai masuk ke input nilai akhir pilih mata pelajaran lagi cari pilih kelas pilih kelas yang bapak ibu di sini saya ngajar 91 pilih import excel nilai akhir import excel ya unduh dulu template nya oke kita buka ini ya ini ya template nilai akhir buka lagi aplikasi bantunya yang kita pakai tadi untuk recap nilai balik ke menu utama upload nilai akhir disini sudah ada deskripsinya ya bapak ibu jadi silahkan di block dan mulai dari pass pass nya di block sampai siswa yang terakhir di urutan ke 32 tadi copy masuk ke template nilai akhir paste value disini kemudian simpan simpan misalnya prakarya akhir satu akhir prakarya satu akhir oke pilih simpan kembali lagi ke ARD masuk ke input nilai akhir tadi ya saya ulangi pilih kelas nya cari kemudian pilih kelas 91 karena saya di 91 yang tadi saya isi pilih import excel membuat excel ya pilih browse cari kalau tidak kelihatan di custom ini kita ubah dulu menjadi all file custom ini ya custom pilih jadi all file nah ini tadi yang kita simpan template nilai akhir prakarya 91 akhir pilih open kalau sudah simpan oke berhasil ya disini sudah tampil semua deskripsinya nah untuk nilai akhir kita sinkron dulu karena disini kan masih D ya nilai akhirnya 31 nah kita sinkron dulu sinkron nilai akhir oke sampai sini selesai nilai sudah sinkron semua tadi contohnya seperti ini ya oke sekian terima kasih selamat bekerja kalau excel bantu yang saya bagikan di tahun kemarin masih ada silahkan digunakan edit namanya pastikan KKM juga sudah 70 dan perhatikan juga rentang ABC nya karena B itu dimulai dari nilai 80 dan A itu dari nilai 90 saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin